Makanya, selagi kita masih kuat seperti ini, masih mampu kita lakukan perkara yang sunnah. Apa saja yang mampu kita lakukan, lakukan. Puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, dan sebagainya, lakukan. Kenapa? Akan datang waktu di mana kita lakukan, tapi kita tidak mampu lagi. Entah karena kita sakit, sudah berumur, kita tidak mampu lagi berpuasa, atau kita safar. Orang yang safar itu disunahkan untuk tidak berpuasa. Dan sholat-sholat sunnah, qobliya, ba'diya, dan lain-lain, itu disunahkan untuk dia tidak lakukan. Kecuali sholat witir, dan dua rakaat sebelum subuh. Nabi tidak tinggalkan meskipun beliau safar. Nah, Nabi mengatakan, orang yang terbiasa menjaga amalan-amalan sunnah, misalnya puasa sunnah, Senin dan Kamis, atau sholat-sholat sunnah, qobliya, ba'diya, sholat duha, dan sebagainya, maka ketika dia sakit, atau ketika dia safar, di mana dia tidak boleh dan tidak mampu melakukan amalan sunnah tadi, tetap dituliskan baginya seperti dia sedang melakukan amalan sunnah itu. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukannya. Bahasa lainnya, seandainya dia tidak sakit, dia sudah lakukan amalan itu. Cuma karena dia sakit, makanya dia tidak lakukan amalan tersebut. Tapi kalau dia tidak sakit, pasti dia sudah lakukan. Kenapa dipastikan? Karena selama ini dia menjaga amalan itu. Makanya Allah tetap tuliskan untuknya, pahala sunnah seperti yang dia lakukan. Oleh karena itu, para ulama kita memberikan wasiat kepada kita saja mas kalian. Selagi kita mampu lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sholat sunnah, puasa sunnah. Puasa sunnah kan dalam satu minggu, cuma dua kali. Berarti ada lima hari kita tidak puasa. Cuma Senin dan Kamis itu saja. Dan orang yang menjaga puasa Senin dan Kamis, dia juga sudah menjaga puasa tiga hari dalam satu bulan. Karena puasa tiga hari dalam satu bulan, afdolnya itu adalah ayamul bir. Hari-hari putih, tiga belas, empat belas, lima belas. Tapi kalau misalnya dia tidak sempat tiga belas, empat belas, lima belas, atau dia cukupkan tiga hari dalam satu bulan secara umum, maka Senin dan Kamis sudah mewakili. Karena kalau dia menjaga Senin dan Kamis dalam satu bulan, berarti dia berpuasa berapa kali? Delapan kali dalam satu bulan. Sudah masuk tiga kali atau tidak? Sudah masuk. Karena sudah delapan kali dia bikin. Maka yang tiga kali dalam satu bulan, sudah terkafarkan juga di situ. Karena hadith umum, memerintahkan untuk berpuasa tiga hari dalam satu bulan. Hadith Abu Hurairah. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Dan hadith khusus, hari-hari putih. Yaitu bulan Purnama 13, 14, 15. Jemaah yang dimulihkan oleh Allah SWT. Jadi, kalau kita tidak bisa melaksanakan hadith khususnya, hadith umumnya yang kita lakukan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sudah masuk juga puasa tiga hari dalam satu bulan. Jaga ini, lakukan ini, sholat tuha, sholat witir, dan sebagainya. Ya, ketika antum sakit nanti, akan datang waktu, kita akan sakit. Kita tidak akan mungkin sehat begini terus. Kalau bukan sakit, paling tidak kita akan datang waktu, kita lemah. Tidak mampu lagi melakukan itu. Tidak mampu lagi berpuasa. Ya, akan datang waktu di mana kita lemah. Puasa wajib saja tinggal bayar fidya. Akan datang. Waktu itu, jemaah sekalian. Atau akan datang waktu di mana kita harus safar. Kita tidak mampu lagi melakukan, kita tidak diperintahkan untuk melakukan puasa. Tapi, kalau kita menjaganya, selagi kita buat seperti ini, bayangkan Allah tetap tuliskan, si fulan tetap puasa Senin. Tapi, dia tidak puasa hari ini, Allah. Kalau dia tidak sakit, dia sudah puasa hari ini. Si fulan tetap puasa hari Kamis. Si fulan tetap melaksanakan Qobliya Ba'diyya. Duha tetap dituliskan untuknya. Subhanallah, cemaah sekalian.